Intro Beberapa ibu-ibu korban banjir warga handil Maluka kecamatan Bumi Makmur ini tengah memasak di bawah tenda di halaman Magrasa Sanawiyah Al-Irsyad, desa Pulau Sari, kecamatan Tambang Ulang pasalnya mereka terpaksa kembali mengungsi karena rumah mereka yang sebelumnya surut pasca banjir pada Jumat malam, ketinggian air kembali naik setelah diguyur hujan lebat Takut terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, 41 warga ini terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman di Madrasa Al-Irsyad Berdasarkan data dari desa Pulau Sari, saat ini ada 74 warga Bumi Makmur yang mengungsi di desa Pulau Sari Masing-masing di Madrasa Al-Irsyad 41 orang, dusun 1-9 orang, dan dusun 3-24 orang Salah seorang warga handil Maluka, Isnaniyah mengatakan ia dan warga lainnya takut jika banjir susulan terjadi karena saat pulang dari pengungsian beberapa hari lalu, air di desa mereka sudah surut namun tiba-tiba ketinggian air mencapai lutut atau sekitar 40 cm Selain air naik, mereka juga sulit mencari bahan makanan karena pasar yang ada di desa mereka belum buka Beli menurun kareng, banyak menurun tertinggi pada menurang, sedikit kareng Jadi yang sebelahnya itu ada yang gandang-gandang ada di atas lagi, ada yang sekilang karena menantunya anuan rumahnya tergantung rumah Tergantung paling banyak yang tergantung daripada yang timbul Yang timbul itu ada beberapa buah, sebuah, dua buah, empat buah tanpa kami itu, tapi masih babayai ini Tapi itu takutannya banyak itu bisa tiba-tiba datang Sementara itu, Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Irsyad, Tasrik membenarkan saat ini madrasah yang dipimpinnya kedatangan pengungsi dari Handil Maluka dan mereka ditempatkan di ruangan TK Al-Quran dan para pengungsi memilih memasak sendiri sedangkan pihaknya hanya menyediakan logistik dan kompor gas Dari tanggal 14 Januari sampai 12 hari habis itu bulikan pengungsinya Selanjutnya, 12 habis itu seminggu kemudian ada lagi yang kembali ke sini Pak Mereka kami siapkan logistik, kompor, semua ini yang mengerjakan pengungsi sendiri karena pengungsinya kan sudah agak kurang kalau kemarin kan terlalu banyak Pak jadi kami turunkan relawan ini kan mereka hanya terdiri beberapa keluarga dan alasannya kami mereka memasak sendiri biar lebih nyaman sesuai dengan selera mereka Sedangkan Siti Amina warga RT 13 Desa Handil Suruk mengaku baru pulang dari tempat pengungsian karena air di rumahnya sudah surut namun pada Sabtu dini hari air kembali naik dan menggenangi rumahnya sekitar 15 cm meski demikian ia memilih tetap bertahan di rumah namun jika banjir kembali naik ia akan segera mengungsi sudah mengungsi pulang sudah 10 hari kalau boleh katil guring tapi mengungsi sudah 10 hari sudah mengungsi dulu tapi pun naik sama sekali keluar tapi disitu ada berkini sedikit hingga Senin air masih menggenangi pemukiman warga di kecamatan Bumi Makmur dan kecamatan Kurau air juga menggenangi beberapa titik jalan desa dan jalan provinsi yang melintasi desa Kurau Utara desa Handil Babirik dan desa Bumi Harapan serta beberapa titik di desa Kurau desa Handil Negara desa Kali Besar kecamatan Kurau dari Pelayari Tanah Laut reporter Banuapos TV Zul Kiflin melaporkan dari Pelayari Tanah oleh Pelayari Tanah dan Bumi Harapan dan Sintas Kiflin dan Sintas